halo 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 guys welcome to channel air dan saya sebelum nonton jangan lupa di subscribe channel subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya berangkat tinggal sama update-an update-an mimin iklan aja nih skip watch aja mimin oke mimin ngejar raw ini dulu sampai mentok ya guys baru nanti kita switch ke judul-judul yang lainnya oke ini mimin ngebeling aja ya Hai bagaimana ini bisa terjadi katanya gitu guys hai 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 patung Buddha menangis darah pianganku pasti tidak berseterat dengan tenang katanya gitu guys kiesin apakah ada peramal yang relatif terkenal di bukota kekaisaran katanya gitu guys ya ada katanya gitu hai 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 Guru Huishian dari Kulul Daing sangat akurat dalam merama dan sangat dihormati di mata para pejabat ibu kota kekaisaran. Katanya gitu guys. Nenekku juga sangat percaya pada perkataan Guru Huishian. Katanya gitu. Uang dupa yang dikirim ke Kulul Daing setiap tahun cukup untuk membeli dua mobil sport. Katanya gitu guys. Apakah dia mudah disuap? Katanya gitu. Guru Huishian adalah orang yang sangat dihormati dan sangat menghargai kerepotensinya. Mohon jangan berpikiran mikian katanya gitu guys. Ketika ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa disuap katanya. Hanya saja mungkin harga yang ditawarkan tidak cukup untuk membuat orang itu terkesan. Katanya gitu. Mana sih? Apa yang kamu katakan sama persis dengan yang dikatakan kakakku. Jangan ceritakan padaku tentang kakakmu. Katanya gitu guys. Kesel nih dia. Ah iya. Katanya gitu. Apa yang dilakukan kakak hingga membuat kakipa tidak bahagia? Aku harus bertanya pada kakak katanya gitu guys. Kuih Lufoyin. Amitabah berbunga dan berbuah tetapi separuhnya gagal. Donator harus lebih berpikir terbuka dan tidak perlu khawatir lagi katanya gitu guys. Apa maksudnya? Yang diminta donator itu sulit katanya gitu. Guru apakah ini berarti aku harus berhenti membalas dendam? Tapi jika balas dendam pianan tidak dibalas bahkan selama sehari itu tidak akan membuatku tidak nyaman katanya gitu guys. Meski sulit mencapai langit namun bukan tidak mungkin. Hanya saja di rumah donator terdapat roh jahat dan rumah tersebut tidak akan damai sampai roh jahat tersebut dihilangkan katanya gitu guys. Rho jahat, roh jahat apa yang ada di rumahku katanya gitu loh. Rho jahat ini adalah seorang wanita. Wanita ini diracun dan mati, tubuhnya dihancurkan dan abunya disebar ke laut katanya gitu guys. Kebencian sulit dihilangkan orang ini adalah disini untuk membalas dendam katanya. Aku ingin tahu apakah keluarga donator pernah melakukan tindakan-tindakan bermoral yang tidak bermoral di tahun-tahun awal katanya. Tidak sama sekali ya merasa takut nih dia ketahuan. Bagaimana bisa keluarga donator melakukan sesuatu yang keterlaluan dan tidak masuk akal katanya gitu. Hai karena tidak tulus dalam berdoa kepada Tuhan yang menyembah buddha maka bisut ini tidak dapat membantunya katanya gitu guys. Tolong bantu dirimu sendiri katanya gitu. Kematian Liang Simo adalah sebuah rahasia. Biksu terkemuka itu sangat mengerikan bagaimana dia bisa mengeramalnya katanya gitu. Mantu perempuan menurutmu apakah Tuhan suensia menipu kita? Biksu kuil ini terbiasa berpura-pura menjadi dewa dan menipu orang agar mendapatkan uang untuk menidup pak. Ini tahun 2050 dari mana datangnya roh jahat ini? Ini adalah kanker tayur feodal katanya gitu guys. Tidak berani berbicara omong kosong katanya. Bu jangan menakuti dirimu sendiri. Kita akan mencari peramal nanti dan melihat apa yang mereka katakan sekarang. Mari kita berbalik. Katanya kamu ada di sana untuk dilukungku di keluarga song katanya. Nona Sio memperlakukan uang kesat baik selama hidupnya. Kali ini aku hanya mengikuti instruksimu dan melihatkan darah ayam. Katanya gitu guys. Nona 5.000 yuan tidak kurang 1% pun katanya. Guru kamu disuap dengan mudah katanya gitu guys. Kamu tidak akan berbalik dan disuap oleh orang lain untuk menipu ku lagi bukan? Jangan khawatir mereka tidak pantas mendapatkannya katanya gitu guys. Ada orang yang lebih kencam di belakangnya itu guys. Terlebih lagi ada seorang jahat yang menelpon dan mengatakan bahwa jika aku tidak mencetuju dengan masalah gadis itu. Wilda ini akan dibongkar katanya gitu guys. Ada terlalu banyak bencana di dunia ini. Kita tidak mampu menanggungnya. Kita tidak mampu menanggungnya katanya gitu guys. Tiba-tiba sih ini ngeramal nih. Seorang gadis dilahirkan untuk menjadi raja. Sekor naga mengintai di neraka katanya gitu. Dia sangat berharga melebihi kata-kata katanya gitu. Aku hanya mengikuti jalan surga dan memanfaatkan situasi katanya gitu. Eh dia emang bener naga. Apakah biksu ini mengetahui bahwa aku sebenarnya adalah seekor naga katanya gitu. Kak tak disangka kamu mampu menangani gurus yang katanya gitu guys. Karena sih sangat senang dan mengira dia telah menangkan gurus yang seharga 5.000 yuan katanya. Apakah aku bisa, apakah aku perlu memberitahunya? Tidak perlu kata si tuanmu nih guys. Aku hanya ingin membantunya. Aku tidak ingin dia berterima kasih padaku katanya gitu. So sweet banget ya kan guys. Oke guys. Thanks for waiting. Jangan lupa di subscribe. Like and comment. See you. Bye bye.